Salah satu ulama tasawuf terkemuka yang masyur hingga saat ini adalah Sari Asakati. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Saribin Mughalis Asakati. Beliau adalah murid dari Maruf Al-Harki, dan paman sekaligus guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Di Baghdad, beliau adalah ulama pertama yang menyajikan tasawuf dengan sistematis. Beliau lah yang mengajarkan kebenaran mistik dan peleburan diri dalam dunia sufi. Sebagian besar syaih sufi di Irak adalah murid dari beliau. Sari Asakati hidup semasa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ajaran dan pemikirannya dalam hal tasawuf pernah ditentang oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ditemukan catatan yang jelas mengenai kapan dan di mana ia dilahirkan, namun, semasa hidupnya ia menetap di Baghdad. Ia meninggal di pada tahun 251 Hijriah.